dan untuk membahasnya sudah ada narasumber kami Wasek Jen Gerindra Andi Wijaya dan nanti juga akan bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, kita ke Mas Andi terlebih dahulu, Mas Andi selamat sore Selamat sore Mas Baik Mas Andi ini sudah banyak bocoran sana sini mengenai Menteri yang akan menjabat di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka dari Menteri era Jokowi berapa yang akan lanjut untuk menjabat di Menteri era Prabowo Gibran? Kalau secara statistik saya tidak hafal berapa Menteri di Pak Jokowi dan lanjut di Kabinet Pak Prabowo tapi yang jelas sebagaimana sudah disampaikan Pak Prabowo sendiri bahwa banyak Menteri-Menteri di Pak Jokowi nanti yang akan lanjut dan itu fenomena yang biasa Mas bukan sesuatu yang luar biasa apalagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini berada dalam satu dukungan politik yang sama gitu ya gitu bahwa disitu terjadi persamaan Menteri ya memang karena memang Pak Prabowo menganggap itu sebuah putera-putera putera-putera terbaik yang dipertahankan gitu baik dulu saja pernah di jaman Pak SBY ya kalau begitu saya ganti pertanyaan siapa saja kalau begitu Mas Andi saya sebenarnya kurang tepat ya kalau menginformasikan sekarang karena itu kan adalah bagian dari prerogatif Pak Prabowo kurang etis tapi saya mengatakan begini diantaranya adalah sebagian besar di kementerian ekonomi itu yang yang sudah apa yang sudah beredar gitu karena itu sesuatu yang lumrah Mas ya di era Pak SBY saja Pak Jokowi juga ada beberapa menteri yang terus dilanjut misalkan Pak Ibu Sri Mulyani dan kemungkinan juga akan lanjut lagi nih di periode Pak Prabowo ini gitu jadi itu sesuatu hal yang wajar tidak ada yang berlebihan gitu karena pertama Pak Jokowi dan Pak Prabowo berada dalam satu dukungan politik yang kedua karena memang Pak Prabowo ini menganggap itu adalah spektrum pergaulan beliau ya sama-sama di kementerian sudah lama melakukan interaksi minimal dalam 5 tahun terakhir ini jadi sudah tahu lah rekordnya seperti apa gitu jadi wajar kalau melanjutkan gitu yang terpenting kan Pak Prabowo ini memiliki visi yang jelas Mas visi yang di bawah ini memiliki tekat yang mungkin ya sedikit berbeda dengan Pak Jokowi meskipun person-person menterinya beberapa sama gitu misalkan untuk nomenklatur kementerian ini kan sudah beredar juga berbeda gitu ya ini lebih banyak ya beberapa kementerian dipecah jadi dua dan bahkan ada yang tiga gitu itu menurut saya secara leadership Prabowo ini memiliki semacam visi ya bagaimana mendeliver program-program sampai ke rakyat dengan keyakinan bisa tercapai sesuai janji kampanye begitu Mas baik nah yang menarik juga Pak Ahmad Bunzani sempat menyatakan tidak menentu kemungkinan dari PDI Perjuangan juga akan menjabat sebagai partai meskipun saat ini Prabowo Subianto belum bertemu dengan Megawati Soekaraputri artinya apakah PDI Perjuangan akan masuk ke pemerintahan Prabowo sebagai koalisi bukan oposisi Mas Andi jadi begini pertemuan dengan Bu Humega dengan Pak Prabowo ini kemungkinan besar terjadi dan tidak akan lama lagi ya ini bisa tiga empat hari ke depan lah ya ini sudah direncanakan dan dalam politik ini sinyal-sinyal politik ini kan biasanya sudah ada misalkan jika tokoh politik sudah bertemu ini kan berarti kemungkinan besar beberapa agenda-agendanya kan nyambung ya frekuensinya sama ya visinya bisa dikatakan sama ya paling tidak ini paling tidak mereka beliau-beliau semua memiliki agenda politik yang tidak jauh berbeda atau minimal irisannya sama jadi kalau ada sudah ada pertemuan ya kemungkinan besar WDIP Bu Humega mendukung pemerintahan Prabowo ke depan mas terlalu masuk juga kabinet baik-baik sudah bergabung juga bersama kita mas Adi Praednan Direktur Sekutif Parameter Politik Indonesia mas Adi kira-kira siapa saja menteri yang saat ini menjabat akan lanjut ke pemerintahan Prabowo Gibran menurut mas Adi saya kira kalau soal menteri dari PDIP saya kira tergantung dua hal pertama tergantung dari Prabowo Subianto apakah betul bahwa Prabowo itu akan mengajak PDIP menjadi bagian dari kualitas mereka kalau betul ya PDIP pastinya akan mempertimbangkan bergabung ataupun tidak per hari ini publik itu kan berkesimpulan bahwa PDIP sebenarnya sudah hampir bisa dipastikan akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo oleh karena itu kalau betul PDIP berkoalisi dengan Prabowo Subianto ya persoalan menteri yang diusung oleh PDIP ya adalah hak prerogatif PDIP nama-nama yang muncul ya sesuai yang dikutip oleh begitu banyak media masyarakat sudah mulai mengerujut pada tiga nama ada mantan bendahara PDIP oleh Dondong KB misalnya kemudian ada Azwar Anak kemudian ada juga Pak Budi Gunawan sosok-sosok yang selama ini teridentifikasi cukup dekat dengan PDIP dan dianggap mewakili wajah PDIP secara umum jadi disitu mas sebenarnya oleh karena itu kalau persoalan siapa yang jadi menteri ya pastinya akan sangat tergantung partai yang diajak koalisi itu adalah merekomendasikan siapa sosok-sosok yang dinilai mewakili partai tapi kalau melihat kecenderungan koalisional pemerintah di 10 tahun belakangan ini terutama Jokowi jadi presiden biasanya adalah elit-elit kunci yang kemudian disodorkan ya untuk menjadi elit-elit partai kalau di partai-partai yang lain biasanya kota umum ataupun sekjen kalau bukan sekjen atau kota umum dia misalnya seperti ketua harian tapi yang jelas menteri-menteri yang ditetapkan sebagai pembantu presiden adalah mereka yang pertama ya tentu memiliki cukup kedekatan dengan partai karena saya kira Kabinet Prabowo ataupun Kabinet Jokowi sebelumnya kalau melihat rata-rata secara umum ini bukan hanya soal faktor ginerja yang paling penting adalah sebagai upaya untuk mengonsolidasi dukungan politik oleh karena itu kalau elit-elit partai yang jadi menteri maka bisa dipastikan partai dengan kepentingan politik pemerintah di 5 tahun yang akan datang pastinya memiliki irasan kepentingan politik yang sama tidak saling bertabrakan dan tidak ada resistensi dan protes-protes apapun yang cukup signifikan jadi disitu mas kalau ditanya siapa menteri PDIP per hari ini yang dikeluarkan namanya oleh elit PDIP kan ada 3 orang itu tadi Pak Budi Gunawan oleh Dodok HB sama Pak Azwar Anas ya meski kita tidak pernah tahu apakah PDIP pasti atau tidak berkoalisi ya tentu sangat tergantung dinamika politik yang berhambus ke depan baik itu kan kalau misalnya dari partai politik tapi kalau menurut mas Adi siapa-siapa saja menteri di era Jokowi Ma'ruf yang kinerjanya baik yang mungkin akan ditarik Prabowo untuk juga ikut menjadi menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Akawu Giming Raka tentunya untuk memuluskan juga kinerja mereka Ya kalau maju-jujur sebenarnya banyak menteri di era Jokowi yang dinilai punya rekam jejak kapasitas dan kinerjanya teruji seperti menteri keuangan Sri Mulyani menteri Basuki misalnya yang terkait dengan PUPR dan infrastruktur termasuk misalnya menteri luar negeri itu adalah contoh-contoh yang saya kira sangat layak untuk dipertahankan tapi bagi saya melihat komposisi menteri di 5 tahun yang akan datang tidak melulu persoalan kapasitas dan kompetensi tapi menyangkut bagaimana konsolidasi kekuasaan politik dari partai itu bisa diakumulasi dalam satu kesatuan politiknya Pak Prabowo dan Gibran Akawu Mingraka oleh karena itu kita tinggal cek satu persatu kalau maju-jujur semua partai politik itu kan ada kecenderungan bahwa kota umum dan sekjen mereka yang akan menjadi kota umum yang akan menjadi menteri di PAN sudah mulai muncul sama Pak Zulhas dan Edi Suparno Demokrat itu muncul misalnya nama AHI dan sekjennya Teguh Rebliharsa iya kan dan nama-nama lain yang saya kira mereka adalah elit-elit partai kan tujuannya adalah bukan melulu kinerja tapi bahwa kalau kota umum-kota umum dan sekjen partai jadi menteri Prabowo itu artinya partai ke depan akan di bawah naungan dan di bawah kenalinya Pak Prabowo dan Gibran tentu saja mengamankan stabilitas politik mendukung pemerintahan secara total sehingga tak ada kejolak-kejolak yang cukup mengganggu pemerintahan baik saya ke Mas Andi Mas Andi Menteri dari partai politik memang wajar tadi untuk menjaga stabilitas politik tapi dibutuhkan juga tentunya ekspertis apakah Mas Andi sudah mengetahui mungkin pembagian antara siapa berapa menteri dari profesional ataupun berapa menteri dari partai politik di pemerintahan ke depan kalau berapanya variatif ya Mas yang jelas Pak Prabowo ini merangkul beberapa komponen bangsa untuk ikut membangun pemerintahan ini ke depan tidak hanya partai politik Ormas aja diajak ini semangatnya kan gotong royong Pak Prabowo ini ingin putra-putra terbaik ini diajak berkontribusi dalam membangun negara ini ke depan jadi melihatnya ya variatif dari profesional maupun latar belakang politik saya kira kalau melihat skalanya yang mirip-mirip dengan komposisi Pak Jokowi kemarin atau Pak SBY juga jadi kan di setiap kabinet pasca pemilihan langsung pasca pemilihan presiden langsung ini kan pasti melibatkan ya menteri-menteri yang berlatar belakang parpol ataupun di luar parpol baik itu akademisi ataupun profesi yang lain jadi sangat variatif tapi itu dalam rangka sebenarnya tadi Mas Adi juga sudah menyinggung ini dalam rangka untuk konsolidasi politik tapi tidak hanya itu saja bahwa ini sebenarnya semangatnya adalah Pak Prabowo mengajak putra-putra terbaik tadi jadi yang kira-kira memiliki kompetensi yang bagus di beberapa tempat beliau ajak ikut membangun di beberapa pos-pos tertentu yang dimungkinkan bisa mengakselerasi program-program Pak Prabowo ke depan gitu untuk pengumuman nama menteri Mas Andi apakah langsung akan digelar sore hari tanggal 20 Oktober atau mungkin menunggu beberapa hari terlebih dahulu rencananya langsung Mas jadi Pak Prabowo ini sebelum pelantikan sudah diumumkan nomenklaturnya kemudian nanti pasca pelantikan diumumkan nama-namanya dan setelah itu akan ada agenda tersendiri di Magilang sana jadi setelah pelantikan itu akan berkumpul di Jawa Tengah baik kita nantikan seperti apa wajah-wajah menteri kita yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gebran Raka Wiming Raka di pemerintahan berikutnya terima kasih atas waktu dan juga informasinya Bapak-Bapak Wasek Jan Gerindra Andi Wijaya dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno telah bergabung bersama kami sehat selalu